Gue tau nih, ini suka niban siapa, ini suka lagi berantem sama siapa, gitu. Gue tau, gue perhatiin gue sebenernya. Gue mulai coret-coret nama gue, Darbots, dan nama geng gue di jalan, itu mulainya dari situ sih sebenernya. Kalau menurut lo sendiri nih, scene graffiti sekarang bedanya sama dulu apa, Bots? Ini kalau gue ngomong kayaknya banyak yang marah nanti. Halo. Halo kawan-kawan yang udah tune in. Udah tamu kita untuk siang ini, Bapak Darbots. Kebanggaan Indonesia untuk grafik dan toys. What's up Darbots? How are you? What's up? Baik-baik. Gimana nih pendapatnya tentang stay at home? Dari dulu emang stay at home terus ya kayaknya. Dari dulu udah rajin cuci tangan juga. Iya rajin cuci tangan. Jadi sekarang gak ada bedanya? Bedanya dikit aja? Ya bedanya lebih banyak waktu di rumah jadi gendut juga sih kayak makan mulu. Belum sempat keluar kemana-mana, Bots? Sempat keluar gak? Di rumah aja. Oke. Cuma aja. Oke. Kalau selama yang karantina ini nih, Bots, ada banyak gak project-project lo yang ketahan? Dari-ari lo gak bisa keluar meeting, atau ketemu-ketemu klien untuk meeting, atau semua dilakukan lewat zoom seperti kita sekarang? Kalau meeting-meeting sih pasti lewat zoom sih ya. Tapi emang banyak banget project-project yang ketunda sih. Oke. Gue gak tau bakal jadi apa. Enggak tapi ya emang ditunda sampai si COVID ini selesai sih sebenernya. Ada beberapa yang diadaptasi ya dengan cara live atau apa, tapi kebanyakan sih ditunda sih. Iya. Nah itu semuanya ya. Bisa event-event, konser-konser, sampai atlet-atlet juga ditahan nih. Bots, kita udah ngobrol-ngobrol tentang background graffiti sama passion lo di graffiti dan nanti ke toys-nya juga nih ya. Biar teman-teman yang nonton juga pada tau lebih dikit tentang tentang Darbots. Karena yang komen minta request lo tinggi banget nih, Bots. Di YouTube ya Urbin. Jangan serangan liat muka gue kali. Kenapa? Jangan serangan liat muka gue kali. Jangan kasih liat tapi Bots. Bots, kalau lo sendiri mulai graffiti itu dari kapan? Dan apa yang bikin lo tertarik untuk mau bikin atau mulai graffiti atau mural atau karakter? Itu apa? Dan kapan? Gue pertama kali itu sih sebenernya berawal dari, ya emang suka gambar sih ya gue dari kecil gitu kan. Terus, karena kebetulan di SMP dan SMA gue tuh kayak terkenal dengan kultur geng-gengnya gitu loh. Ya. Nama geng angkatan. Terus ya pas saat SMA ya gue mulai coret-coret nama gue Darbots dan nama geng gue di jalan itu ya mulainya dari situ sih sebenernya. Darbots itu artinya apa? Kalau boleh tau? Darbots itu nama singkatan nama gue sih sebenernya. Kalau gue mau buka-bukaan ya Darbots itu sebenernya nama guru SMP gue. Nama guru SMP? Iya. Kenapa pake nama dia guru favorit? Karena gue di, karena kebetulan nama gue sama sama dia jadi gue dipanggilnya anaknya Padarbot nih, anaknya Padarbot nih gitu. Kocok juga baru tau gue. Kalau untuk karakternya sendiri kan lo dikenal sebagai yang cumi nih. Itu kenapa cumi? Dan dari mana tuh inspirasinya? Kenapa tiba-tiba cumi? Biasanya kan kalau graffiti kan kalau nyari karakter, karakter yang hip-hop banget atau apa banget. Lo kenapa ke arah situ? Dan kenapa cumi? Ya awalnya kan gue emang gue tau graffiti itu basicnya adalah letter sebenernya. Ya. Maksudnya ya pada saat itu gue kayak, ya ini kalau gue bikin letter lagi gue akan selama dengan apa yang ada selama ini gitu. Gue pengen punya satu icon sebenernya. Gue pengen punya satu simbol yang emang nantinya itu simbol itu tuh bisa kuat banget gitu loh. Ya. Dan ternyata emang kuat banget sekarang nih karakternya. Ya karena, ya sebenernya kan karena gue anak desain kan. Ya. Iya. Dan apa namanya, ada satu pelajaran waktu itu gue bikin, bikin gue tuh kayak, anjing keren juga nih kayak gini ya. Kayak, namanya tuh bahasa semiotika atau simbol atau logo gitu. Jadi kayak, kayak paling gampangnya kayak lu ngeliat logo Apple atau Nike gitu. Tanpa lu harus nulis itu Nike atau Apple, orang juga udah tau itu logonya mereka gitu. Ya. Itu yang pengen lu uji dengan karakter itu ya. Nah. Akhirnya gue kayak, ya kayak eksperimen dalam diriku. Gue kayaknya pengen punya kayak bintuan ya. Gue pengen punya satu simbol yang gue bikin berulang-ulang sampai orang itu ke brainwash itu tuh gambar gue. juga tanpa gue harus, tanpa gue harus nulis sama gue gitu. Iya, iya. Tapi emang selama ini dari awal juga kalo lu bikin karakter lu emang gak pernah ada tulisan darbotnya kan di bawah. Makanya gak pernah. Iya, iya. Gue ikut tuh, lu pecah banget tuh sering banget di jalan-jalan tuh 2005-an ya mulainya ya. Oh iya. 2005-an sampai 2000 berapa ya, sampai sekarang. Cuma sekarang udah lebih ke corporate, lebih profesional. Yang bombing-bombingnya udah berkurang karena mungkin udah nikah juga punya anak. Ya. Udah tua sih, C. Kalo menurut lu pribadi nih, first big bang lu apa nih? Secara corporate atau apalah. Yang bikin yang menurut lu tuh, yang bikin lu tuh akhirnya nih nih. Akhirnya gue dikenal nih darbot bukan cuman yang dari bombing-bombing doang. Ada gak? Sebenernya sih kayak, gue gak begitu peduliin sih dari situnya sebenernya. Awalnya gue gambar ya gambar aja gitu, tanpa gue pengen rekognisi dari korporat atau dari komersil. Tapi kayak emang gue pengen, intinya gue pengen nge-brainwash orang-orang aja gitu. Karena makanya gue bikinnya di jalan kan. Ya. Ya pertama kali project sih, waktu itu gue inget banget. Yang pertama kali rekognisi gue, waktu itu yang keman Nike sih waktu itu. Ya. Waktu itu yang sebelum lu bikin-bikin apa nge-chat-nge-chat hotel-hotel gitu. Apa itu salah satu? Pertama juga. Pertama kali sih mereka sih waktu itu. Gila sih tuh. Hotel pertama itu di Jakarta buat. Kok bisa? Kok kena bisa? Kalau hotel sih pertama kali tuh di Surabaya justru. Iya gue stay. Art Hotel Surabaya. Gue stay di hotel itu tuh waktu itu. Lagi ada event apa gitu. Kalau di Jakarta sendiri ada juga? Di Jakarta itu ada di Art Hotel. Ada di Bekasi juga ada. Jadi lumayan ada beberapa sih. Gila. Gila. Kalau menurut lu sendiri nih scene graffiti sekarang? Bedanya sama dulu? Apa? Bocah. Ini kalau gue ngomong kayaknya banyak yang marah nih nanti nih. Kan bukan. Jadi ada yang ribut-ribut tuh kayaknya. Bukanya ketutup. Santai. Bedanya sih kalau dulu. Kalau dulu tuh lebih kebersamaan aja sih. Maksudnya kayak dulu kita. nge-build scene skenanya tuh bareng-bareng gitu kan. Kayak dulu tuh ada anak-anak alkoholik. Anak-anak masih kru. Ada macam deh. Banyak-banyak rame. Dan kita tuh dulu. Ya karena emang masih awal gitu ya. Kayak gambar. Janjian. Rame-rame gambar di jalan. Terus bikin acara bareng. Apa segala macam gitu. Kalau sekarang. Gue ngeliatnya lebih raw aja sih. Lebih. Bombing scene. Vandal sceneker. Ya maksudnya emang. Kulturnya emang begitu. Gue gak bisa kukiri. Kalau graffiti itu sebenernya adalah. Vandalisme gitu. Tapi. Itu bedanya sih. Kalau gue bilang. Dari dulu dan sekarang. Mungkin karena kita zaman dulu. Gak segampang itu. Dapet. Dapet referensi di. Internet gitu ya. Di luar. Kalau sekarang kan gampang banget. Orang ngeliat Instagram aja. Liat. Apapun udah bisa langsung diikutin. Jadi zaman dulu. Kita ngeliatnya dari buku. Buku atau video. Iya. Dan nyari bukunya pun. Harus. Keluar negeri dulu gitu ya. Karena sourcenya kurang banyak kan. Di sini ya. Oh. Di sini juga ada sih. Itu kayak cuma satu toko buku yang jual. Jadi kayak emang. Sesusah gitu aja sih. Iya. Berarti emang. Kultur dulu. Emang lebih susah. Dari sekarang ya. Betul. Lebih. Istilahnya. Anak-anak zaman dulu tuh. Lebih. Lebih digging kali ya. Lebih. Iya. Lu mau sesuatu kultur. Karena bukan kultur dari. Dari Indonesia gitu ya. Kita melihat kultur luar. Gimana nih. Caranya bisa. Kita lakuin juga. Ya pasti akan sesuaiin. Dengan kultur. Yang kita punya gitu. Oke. Ya kemarin gue sempet ngobrol-ngobrol sama si Zani. Dia sempet bilang. Dia sama lo. Sama beberapa orang. Karyanya ada yang ditiban gitu. Sama anak-anak baru. Terus kalian kesel. Itu emang mungkin anak-anak masih cari nama kali ya Boots ya. Karena kan kalian udah senior-seniornya. Kalian udah ke. Ya paling. Bigger things. Dulu sempet. Dulu sempet gue. Beladenin sih. Ya. Sampai sekarang gue masih ditiban-tiban kok gitu. Maksudnya kayak. Kayak sekarang gue nganggepnya mereka. Ah. Bocah gitu. Ngapain gue ngadepin. Bocah-bocah. Iya iya iya. Seharusnya ngerti juga ya. Dari awal. Kayak mereka. Kayak gue nggak ngerti mereka cari nama. Atau mereka mau ngetes gue. Iya. Atau mereka. Ya. Apa tuh. Pansos ya. Baik yang bilang pansos. Panjat sosial. Cara cepet untuk terkenal gitu loh. Iya. Jadi kayak. Nyikat bos-bosnya. Nyikat bos-bosnya. Kayak. Wah. Gue kalau nyikat. Si ini nih. Hebat. Gitu. Ceritanya. Gue sempat di. Di sikat gue kru. Gue sendirian gitu. Kayak. Tapi gue ngasih gambar kok disini. Kayak. Ya elah. Nggak ngaruh ke gue aja gitu sih sebenernya. Iya. Berarti emang. Scene graffiti. Keras banget ya. Mereka nggak mandang. Ini karyanya si senior. Atau nggak. Yang penting udah tiban-tibanan aja. Sekeras itu ya. Sekarang iya kayak gitu. Dibikin seperti itu gitu. Mungkin karena. Anak-anak lamanya. Kayak. Gue dan temen-temen gue udah. Ya istilahnya kayak. Ya udahlah. Nggak usah gue urusin. Kayak gitu-gituan lagi gitu. Jadi kayak. Ya semua kan. Semua skena itu. Kedepannya. Tergantung adalah. Regenerasinya kayak gimana. Ngebawanya kedepannya gitu aja sih. Iya. Kalau untuk lu pribadi. Ehm. Idola. Graff lu siapa? Di luar. Dari mana? Apakah dari. Amerik. Masih tetap Amerik. Atau Eropa? Yang gue suka banget sih. Sebenernya sekarang. Ini. Ehm. Ausgame Aus. Dari Brazil. Oke. Oh mereka oke juga ya. Scene-nya. Ehm. 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 Jadi beda sih cara pikirnya Kalau yang buat lu sendiri nih, writers-writers lokal Top 5 nya Yang menurut lu oke banget siapa aja nih Yang menginspirasi lu juga Ada ga? Tutu udah pasti Tutu, OG OG banget ya Siapa lagi? Terus Gue mungkin nyebutnya Anak-anak seangkatan gue lalu ya Maksudnya, karena gue tau mereka dari awal sampai separang gitu kan Kayak Tutu, terus Ada juga Bujangan Urban Ya Bujangan Urban Terus ada juga Stereo Flow Ya Ada juga Who You Love Me Ada juga Itu dari Jogja dia Anak Jogja Terus Apa namanya satu lagi Siapa ya? Banyak deh Tapi maksudnya Itu kan karena angkatan gue gitu ya Angkatan-angkatan gue Tapi gue ngeliatnya Di luar itu tuh banyak banget yang bagus Bagus banget gitu Maksudnya gue sebagai pelaku juga penikmat sebenernya gitu Gue merhatiin nih siapa-siapa aja Bahkan yang Skena yang underground pun gue tau gitu sebenernya gitu loh Gue tau nih Ini suka nih ban siapa Ini suka lagi berantem sama siapa gitu Gue tau, gue merhatiin gue sebenernya Lo mantau? Mantau nggak sengaja Mantau nggak sengaja karena gue penikmat juga gitu loh Selain pelaku gue penikmat gitu ya Sebanyak itukah beefnya Di komunitas graffiti Atau saling ketang? Anak-anak sekarang sih parah Lumayan Tapi ini mereka tuh saling tau orangnya Bentuknya gimana tuh tau? Apa enggak? Kayaknya ada beberapa tau sih Ya kalau enggak kan Sampai berantem beneran kok Oh iya? Sampai berantem beneran Yang gue tau ya Iya 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 Nah kalau Tapi ya emang Emang begitu sih sekeras Ya sekeras itu kalau lu Mau niban-niban nyari masalah Ya kalau ditimpa beneran Ya jangan marah gitu aja sih Itu resikonya sih sebetulnya Ditimpanya bukan pake karya kan sih ya? Pake bogem Iya timpanya pake bogem Nah kalau pertanyaan gue berikutnya Mungkin ada balik ke era sekarang Lebih gampang dapet sourcenya Apakah itu ada kaitannya dengan Ehm Graffiti-graffiti artis Yang setelah lu yang tiba-tiba nih Karyanya lumayan cepet gitu naiknya Jadi kalau dulu kan lu Ya kalau gue bisa ngeliat lu ada Prosesnya nih lu dari jalanan lu Terus tiba-tiba ke hotel Terus bikin tanpa mainan Kayaknya kalau sekarang Lebih cepet Tiba-tiba nih orang udah collab ini Collab ini Langsung gambar Ferrari Gambar Lamborghini Itu ada Hubungannya sama Source mereka yang udah lebih gampang Belum tuh Boots? Itu faktor Pembantu aja sih kalau gue bilang ya Apa emang Si corporate nya udah mulai nge Dan emang udah mulai suka Sama graffiti-graffiti Itu juga maksudnya kayak Social media Atau Corporate Ehm Pada melirik Itu sebenernya Istilahnya 50% nya lah Tapi kan balik lagi semuanya Ke karya lu sih sebenernya Iya Kalau karya lu jelek Orang juga gak bakal ngelirik lu gitu sih Maksudnya Sekarang itu misalnya lu Seniman bagus Atau seorang artis yang bagus Lu akan bisa lebih mudah untuk Menjual karya lu sebenernya seperti itu Memperlihatkan karyanya kepada dunia sebenernya seperti itu Iya Cepet aja Iya Pas di era lu kan kayaknya Lu satu-satunya nih Cuman kalo sekarang ya di era 5 tahun kebelakang tuh udah Udah banyak banget lah tiba-tiba gitu ya Si Zani, si Vivo, si Craig Bener Terus ada yang kemainan juga Bener Kayak emang apa namanya Ya sebenernya Gua tuh pengen ngebuka jalan untuk semua gitu loh Maksudnya gua gak pengen Gua tuh orangnya suka nge-push diri gua sendiri gitu loh Tapi gua push buat apa? Buat orang Indonesia tuh melek Kalo di Jakarta atau di Indonesia tuh bisa kayak begini loh Bisa kayak di luar loh Bisa Street art atau grafit itu gak cuma jalan doang loh Lu bisa jadi ini jadi itu Gua pengen seperti itu sih sebenernya Dan gua pengen Teman-teman gua seprofesi itu Bisa nge-push kayak gitu juga sebenernya seperti itu Dan itu berhasil Lu udah lumayan motivasi mereka tuh ya Karena udah banyak banget sekarang Seneng Ya seneng sih gua ngeliatnya Jadi kayak Industrinya udah kebuat juga sih sebenernya gitu sih Ya 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 Kalo Pengalaman lu sendiri nih waktu jaman-jaman Bombing-bombing di jalanan dulu Pernah gak Ketangkep atau Ke gap sama satpam atau gitu apa Pengalaman-pengalaman lucu lu apa tuh buat? Sering sih Maksudnya kayak Tapi ya itu sih Maksudnya Pada jaman itu gua ya gak pernah lari sih sebenernya sebetulnya Kayak gua gak pernah kabur Ada dendanya gak sih secara hukum kalau disini? Benernya ada Tapi ya lu tau Indonesia kan secara hukum gimana gitu Belum terpenuhi Belum 100% di jalanin gitu Gua biasanya ngomong sih Iya Ya kalo sekarang kan gitu misalnya gua diberhentiin apa Ya gua bilang aja Pak saya udah tua pak Ngapain saya nyoret-nyoret gak jelas gitu kan Gua bikin ini, 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 ini Biasanya antara mereka boleh lanjutin Atau disuruh hapus gitu Misalnya disuruh hapus Ya gua sok-sok anak Iya besok saya hapus Tapi besok gua tersin gitu sih Bandel-bandel dikit lah Tapi emang pernah ada yang minta diduitin sama mereka? Ada, ada Biasanya pereman setempat lah itu biasanya pada minta sih Oh justru malah pereman ya bukan polisi-polisinya ya? Enggak, enggak Polisi mah parang cuek aja kok Ya mungkin tergantung gambarnya juga sih gua Mungkin mereka ngeliatnya ya Ya bedalah pada zamannya Kalo sekarang gua mungkin gambarnya lebih Lebih rapih lah Kalo zaman dulu mungkin asal-asal coret Ya masih semangat anak muda gitu Sekarang sih udah tua kali Nah kalo lu sendiri Beralih mulai ke Toys itu Kapan? Di tahun berapa? Dan kenapa tiba-tiba shiftnya kesana tuh? Nah ada lahannya juga? Atau emang pengen beres... Toys itu Eksperimen sih Pertama gua emang pengen eksperimen Kayak ini lucu juga kali ya Karakter gua ini gua ada Dekulah ini mainan pertama gua yang serius sih waktu itu Nah gokil Ini si Monster Ball Iya Waktu itu diproduce sama My Tummy Toys di Bandung gitu Ini gua bikin dikit banget sih kayak cuma Wow Apa? 20 Atau 30 gua lupa Dan udah sold out sih udah abis gitu ya Terus akhirnya Dari yang ini gua keluarin Warna hitam Sama warna special color nya warna hitam emas waktu itu Itu laku di berapa? Buat sekolah beratau? Eh satunya 2 jutaan dengan grup Gokil Oh iya Pas lo terjun ke Pasar Toys itu Apakah sesuai dengan ekspektasi lo Atau Lebih Lebih dari ekspektasi lo Karena kan Urbane juga Ada plan untuk Mau main kesitu tuh Cuma kita emang masih Ditahan Apa? Takut-takut gitu sih Karena kita belum familiar sama Pasarnya Sama spending power nya juga Pasar Toys beda lagi sih Ternyata sebanyak itu ya Orang-orang beli mainan Gua juga surprise gitu loh Maksudnya Iya Gua dulu juga sempet koleksi Mainan-mainan kayak begini Tapi sempet berhenti Dan Pas gua tau lagi Kayak wow ternyata segininya orang Bisa beli Bisa spend gitu loh Jadi Kebetulan Masih bisa ya Masih bisa ya Itu karena Karena gua baru bikin mainan lagi kan Sama Museum of Toys Iya Yang Si namanya Totem ini Gokil Ini gua baru bikin lagi Dan Gua banyak tau Kultur Mainan sekarang tuh kayak gimana gitu Kayak emang bener-bener Ancet segitunya ya ternyata gitu loh Jadi Gua udah ketinggalan jauh lah sebenernya gitu Karena gua baru bikin mainan lagi setelah Empat tahun gua bikin yang dari monster bowl ini gitu Kalau yang itu lu bikin berapa piece? Limited nya Kayak ini Nah ini lumayan banyak lu bikin Hampir 300 piece Abis 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 Gokil Gokil Dari 20 ke 300 Gila Lo ga Lo ga 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 ada feeling yang dari 20 Mendingan gua ke 50 dulu nih Atau ke 100 Tiba-tiba 300 Ya karena dari Museum of Towers nya yang nge-push Untuk bikin banyak sih Dan ini Ini pertama kali gua bikin mainan di final sih Ini final bahasanya Ya Jadi kayak emang mainan-mainan Pada yang gitu loh Final tuh yang Yang ga gampang pecah kan ya Ya Kalo yang gampang pecah kan namanya lupa Gua kasih tau juga tuh sama si Cowin Ini gua pake resin nih kalo ya Oh iya Itu yang bisa pecah ya Berarti ya Hmm Kemarin kita sempet ke Museum of Toys juga Kita liat toys lu yang Coop aja Ada kakinya tuh Oh Metro Mini Metro Mini Itu bikin berapa Itu sebenernya itungannya Itu itungannya sculpture sih Patung kali ya Maksudnya kayak artwork Lalu itu Soalnya dipamerinnya untuk di Apa Art Basel Hongkong Ya Itu cuma 5 piece 5 edition Abis dong Ludes Abis Alhamdulillah Berarti pelaku Pelaku-pelaku di Scana Toys sama Scana Graffiti tuh Beda orang-orangnya Atau apakah ada juga yang emang Ada yang beda Bisa dua-duanya Ada juga beberapa yang Sekarang Sekarang daya Daya beli orang tuh kayak gila sih ya Maksudnya dari mulai sepatu Dari mulai mainan Maksudnya kalau balik lagi ke jaman gue awal-awal gitu Orang kayak Ya orangnya itu itu aja gitu Kalau sekarang tuh udah Gila sih Iya Kalau kita ke Jakarta sneakers day aja tuh Anak-anak kecil ada tuh 10 juta, 500 juta Di dompet Asli 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 Setelah Setelah karantina ini beres Apa yang kita bisa Harapkan atau tunggu Dari Darbots Proyek-proyek menarik Apalagi nih Yang pasti gue gatel gambar di jalan sih Tapi gak akan dikasih tau dimananya kan Ya paling nanti ditiban lagi ya udah gak apa-apa resiko Dulu tuh gue sering lihat Dulu tuh Kemang Udah gitu Kan gue sekarang 3 tahun terakhir gue pindah ke Bintaro Tuh di tanah kusin juga ada tuh Bots ya Yoi Loh dimana satu Jakarta Dari Cora-Copet Ya gak satu Jakarta full sih Maksudnya ada lah di beberapa tempat gitu Iya Kalau dari lu sendiri gak tertarik untuk bikin merchandise Karena kan fans lu gila banget nih Bots Mereka ada yang mau pakai di kawas atau di jaket Udah ada plan ke situ belum? Udah udah ada plan Makanya sebenernya semua ketunda gara-gara Corona ini sih maksudnya gitu Kayak Sebenernya tahun ini gue udah mau Rilis nanti Gue akan Partnership sama temen gue Untuk bikin merchandise official dari Darboz ini sih Sebenernya gitu sih Sama kita juga bisa dong Bisa kolaborasi kalo mau Bisa 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 Terus paling ada kalau Temen-temen gak ada yang mau nanya Tadi ditunggu Mersnya Mungkin kata-kata penyemangat nih Bots untuk Anak-anak graffiti yang baru yang emang Passionnya emang di graffiti Dan emang pengen tujuannya menghidupi dirinya atau keluarganya dari Graffiti atau Atau mural atau profesi lu ini apa nih? Biar untuk nyemangatin mereka yang nonton nih? Kalo gue bilang sih Lakuin aja siapa yang lu suka gitu ya Maksudnya lu lakuin itu dengan 100% Mungkin seribu Seribu Seratus ribu persen lah Karena Gue yakin Semuanya Ngelarang Bener Kalo lu yakin Kalo lu yakin lu bisa Lakuin aja gitu Kalo lu gagal ya udah Cari yang lain gitu Tapi maksudnya Setidaknya lu lakuin passion lu Karena apa ya Gue percaya apa yang Lu lakuin dengan sepenuh hati itu pasti akan menghasilkan sesuatu Selalu ya Selalu ya Asal kerja keras Selalu Asal kerja keras Kalo ga berhasil ya udah coba lagi yang lain gitu aja Hahaha Oke ini tadi juga temen-temen nanya Kenapa harusnya dibawanya langsung ke YouTube-nya Urbane Ya balik lagi karena lagi karantina Jadi semua tamu-tamu kita Eh ada hairspan tuh Halo hairspan Halo hairspan Halo hairspan Ya jadi tamu-tamu kita juga ga bisa keluar rumah Termasuk yang tamu-tamu kemarin Termasuk darbot hari ini Jadi makanya kita live dulu Insya Allah setelah Corona beres Kita bisa Undang darbot ke kantor kita untuk Yang official Ada pesan-pesan lagi bot? Stay home stay safe gitu aja sih Jangan bandel Bandel boleh asal jangan jahat Boleh asal jangan bego gitu aja Ya udah thank you for your time darbot Thank you the making time Kita berkabar lagi Oke Dan terima kasih semua udah tune in juga Thank you guys Thank you Bye 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 Terima kasih.